Rumah tangga Lady Nayuan dengan Randy Kianet semakin berada di ujung tanduk. Ya, imbas pengkhianatan cinta yang dilakukan Randy dan Sianas membuat Lady melayangkan gugatan cerai kepada pria yang sudah 9 tahun dinikainya tersebut. Dan kini, kisah konflik rumah tangga mereka pun kerap menghiasi berbagai pemberitaan. Apalagi mengenai sosok selingkuhan Randy yaitu Sianas yang pilih Adam Ayem. Menariknya, sikap JJ, suami Sianas hingga kini justru membuat terasa penasaran banyak orang. Mengingat sebagai korban perselingkuhan dari sang istri, JJ justru seolah menganggap hal buruk istrinya itu bisa dimaafkan. Meski Sianas sudah tiga kali mengulang perselingkuhan. Melihat hal ini, seperti apakah tanggapan Ustadz Zaki Mirza, jika ada seorang istri sudah dimaafkan namun masih melakukan kesalahan yang sama. Dan seperti apa pula Ustadz Zaki menilai sikap JJ yang memaafkan sebuah perselingkuhan. Benarkah JJ adalah tipe suami yang lemah mental? Wanita mana yang tidak sakit hati? Jika melihat secara langsung suaminya bersingkuh dengan orang yang ia kenal. Itulah yang kini dirasakan Lady Nayuan. Bahkan, saking tak kuatnya menahan sakit hati, Lady pun memilih bercerai dari Randy demi sakit hatinya berangsur pudar. Lalu benarkah, usai sidang mediasi perceraian telah digelar pada 18 Juli 2023 lalu, kondisi terbaru Lady Nayuan yang diungkap oleh kuasa hukumnya, di mana kini Lady sering melakukan konseling kepada pihak gereja. Lantas, apa yang dikonselingkan Lady kepada pendeta Amanda? Benarkah, meski Randy dan Lady kini tidak saatap, namun sebagai seorang ayah, Randy pun masih diperbolehkan untuk bertemu anak-anaknya oleh Lady? Lalu benarkah, untuk urusan harta gonogini, baik Randy maupun Lady sudah ada kesepakatan? Dan bagaimana pula dengan Sianas yang belum juga meminta maaf? Akankah Lady menjadikan persingkuhan yang dilakukan Randy dengan Sianas menjadi pidana, karena diduga mereka telah melakukan persinahan? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Ya, sejak kasus persingkuhan Randy dan Sianas dibongkar oleh Lady Nayuan, hingga kini, kisah mereka kerap menghiasi pemberitaan di media sosial. Lambat laun, dosa besar yang dibuat Randy Kiernet pun menggiring rumah tangganya dengan Lady di jurang perpisahan. Namun, selain rumah tangga Randy dan Lady, rumah tangga Sianas Sadika dan JJ pun terus menjadi sorotan tajam. Bagaimana tidak, selain warganet yang geram akan sikap Sianas yang niat berselingkuh. Netizen juga geregetan dengan sikap JJ suami Sianas, yang seolah memilih biasa-biasa saja, layaknya bukan masalah besar dalam rumah tangga. Ironisnya, sikap JJ tetap sama, yaitu memaafkan Sianas, meski adik Raffi Ahmad itu telah mengulang perselingkuhan dengan Randy sebanyak tiga kali. Melihat kerasnya netizen menyoroti sikap Sianas dan JJ, lantas seperti apa tanggapan Ustadz Zaki Mirza, jika ada seorang istri sudah dimaafkan atas perlakuan buruknya, namun masih saja melakukan perselingkuhan. Benarkah menurut pandangan Islam, istri yang melakukan perselingkuhan wajib diceraikan? Tidak ada salah ketika seorang suami memberikan kesempatan. Al-insanu makanul khataw wa nisiyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Mana tahu itu khilaf. Cuman perlu digarisbawain khilaf ya sekali. Tapi kalau sudah berkali-kali jatuh di lubang yang sama itu bukan khilaf. Emang sengaja. Wakala Nabi SAW baginda Rasulullah beliau bersabda, Kullubani Adam khatawun. Setiap anak keturunan Adam pasti punya potensi berbuat salah. Bahkan pernah berbuat salah. Wakharul khatawin atawabun. Tapi indahnya kata Rasulullah sebaik-baiknya hamba Allah umat Rasulullah yang pernah bersalah itu yang mau bertobat dari salahnya. Mungkin kalau kita melihat beberapa case, ada seorang suami jelas-jelas ada buktinya, konkret, bukti otentik, jelas berselingkuh. Mungkin dia punya niat baik untuk memberikan kesempatan yang ke sekian kali. Yang kedua, mudah-mudahan yang kedua. Ketiga-yang ketiga ya sudah harus ambil cara yang paling tegas tadi. Nah makanya tahapan yang berikutnya kalau udah ditegasin gak bisa. Ud'u'ilasabili robbika bil hikmah wal ma'u'izotil hasanah wa jadilhum billatihi ahsan. Ya yang paling tegas itu cerai. Seperti diketahui, Shanna sudah melakukan perselingkuhan sebanyak tiga kali dengan laki-laki yang sama yakni Randy Kiarnet. Dan untuk ketiga kalinya, sebagai seorang suami, JJ justru memilih memaafkan persingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Lantas, seperti apa komentar Ustadz Zaki Mirza akan sikap JJ tersebut? Benarkah suami yang seperti itu layak disebut sebagai suami yang lemah mental? Dan seperti apa pula sikap Raffi akan nasehat dari para ulama tersebut? Ya setiap pasangan punya kebijakan sikap masing-masing. Ada yang pada akhirnya memilih untuk bercerai. Ada tentu dengan pertimbangan yang panjang dan matang. Ada yang memilih untuk kembali, untuk rujuk. Mungkin dengan berbagai macam pertimbangan. Kemaslahatan anak, kemaslahatan rumah tangga, mau memaafkan. Karena berat ya bagi seorang laki-laki itu perlu sikap yang legowo untuk memaafkan kesalahan seorang istri. Apalagi kategori salahnya misalnya amat-amat fatal. Saya jadi teringat bahwa keimanan atau kesempurnaan iman kita itu satu diantaranya adalah wal'afina'aninas ketika kita mampu memaafkan. Ada orang yang minta maaf, kita ngasih maaf, memaafkan. Itu berat. Terus, bahkan ada lagi ya, dalam hadis baginda Rasulullah, ada tiga amalan yang menunjukkan orang ini menuju kesempurnaan iman. Satu diantaranya adalah wa'fu'aman zolamak. Maafkanlah orang-orang yang menzolimimu. Kan gitu. Kan seorang laki-laki ketika diselingkuhi dia dizolimi. Yang mau bersikap tegas, ya silahkan. Sebagai laki-laki. Atau yang mau memaafkan juga, silahkan. Tapi dengan catetan-catetan. Jangan sampai nanti si suami terkesan kok gak ada taring. Gak punya sikap. Seorang imam itu ya harus tegas gitu loh. Dia pemimpin. Tapi tidak ada salahnya ketika seorang pemimpin juga memaafkan. Kita gak pernah tahu, ya siapa tahu ada niat untuk memaafkan. Tapi tadi, wajadil humbillatihi ahsan. Kalau emang punya cara yang lebih tegas, kenapa enggak? Jangan sampai nanti hal ini terulang lagi, memaafkan lagi. Ini namanya bukan wa'fu aman zolamak. Ini laki-laki yang betul-betul lemah mental nih. Bukan seorang laki-laki sejati gitu kan. Laki-laki sejati ya ketika dia diselingkuhi, ya tegas. Tolak Tuki, kamu saya ceraikan. Tapi tadi, kita mengedepankan baik sangka, kita gak pernah tahu si suami ini sedang memberi kesempatan kedua. banyak faktor X pertimbangannya karena anak, masa depan rumah tangga, dan lain sebagainya. Tidak hanya Ustadz Zaki, Ustadz dari Sulaiman, juga dengan keras mengecam sikap seorang suami yang memaafkan, dan tidak punya rasa semburu sama sekali, yang dianggap sebagai suami Dayuts, yang nantinya tidak akan mencium bau surga. Senada dengan Ustadz Zaki Mirza dan Ustadz dari Sulaiman, Habib Abdul Hakim, juga memberikan gambaran hukuman yang sangat menyakitkan, bagi seorang istri yang melakukan persingkuhan. Laki-laki ya, kalau sudah perempuan istrinya mengaku dia bersinah, dia bersiliku dengan orang, dengan laki-laki lain, maka arahan dalam agama itu untuk menceraikan wanita itu. Itu arahnya dong, bukan memaafkan dia, tapi menceraikan dia. Karena memang, saya sering dengar dari para-para ulama, kita tidak boleh menikah dengan wanita yang mencintai laki-laki lain. Ini bahaya, Bang. Jadi, kalau saya tidak ada rasa cemburu, maaf-maaf ya, ada laki-laki yang membiarkan istrinya pergi dengan laki-laki lain. Kemudian tidak ada rasa cemburu, istrinya berpelukan dengan laki-laki yang di depan dia. Ini kadang-kadang sudah jadi budaya, kan? Dan ini jadi sebuah permasalahan sosial yang bertentang dengan syariat agama. Kalau laki-laki mengetahui, apabila mendengar istrinya mengatakan, aku mencintai laki-laki lain, maka laki-laki tadi harus mencerahkan perut-perut. Ya, tentunya dalam hal ini, mungkin ya faktornya adalah, dia melihat, bahwa orang yang melakukan dosa, itu masih bisa dimaafkan ya. Tapi dalam hal ini tentunya kalau dosanya itu dosa biasa ya. Kemudian kalau dosanya ini menyangkut tentang seorang istri yang ya tentunya adalah laki-laki lain, dan kemudian memang sudah benar, dan dia paham, dan dia tahu, tentunya bagi seorang suami, dia harus berbuat satu hal yang tegas tentunya. untuk mentarbiah. Ya, mentarbiah, mendidik, dan menghukum secara Islam, bahwa perbuatan selingkuh itu adalah perbuatan yang sangat keji. Tapi kalau tidak bisa dia menjaganya, maka Rasulullah mengatakan, maka dia termasuk golongan yang tidak masuk syurga. Ya, mulia itu kan dasarnya adalah taqwa. Yang mulia di sisi Allah hanya orang-orang yang bertakwa. Lalu, benarkah usai sidang mediasi perceraian yang telah digelar pada 18 Juli 2023 lalu, kondisi terbaru Lady kini lebih sering konseling kepada pihak gereja, yaitu pendeta. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo Pemirsa, saya Indra Bekti. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap Senin sampai Sabtu. Saksikan, jangan lupa. Awas-awas saksikan ya. Pemirsa, dalam sidang mediasi perceraian yang digelar pada 18 Juli 2023 lalu, Lady Nayuan tampak menahan air matanya dan dengan suara parau menegaskan bahwa keputusannya untuk bercerai tidak akan berubah. Alasannya, seperti awalnya, ia membongkar skandal sang suami, yakni ingin memberikannya jalan untuk melanjutkan hubungan dengan wanita lain pilihannya. Di sisi lain, Randy mengaku bahwa sudah menerima banyak konsekuensi atas perbuatannya dan berharap Lady pun masih mau membuka pintu hati untuknya. Atas hal itulah, sidang mediasi kedua pun akan digelar. Mengejutkannya, pasca menjalani sidang mediasi pertama, kondisi terbaru Lady yang diungkap oleh kuasa hukumnya. Kini, Lady lebih sering melakukan konseling kepada pihak gereja yang diwakili oleh pendeta yang bernama Amanda. Lantas, apa yang dikonsalingkan Lady Nayawan kepada pendeta Amanda? Mediasi pertama bukan gagal, justru ini kesempatan buat Pak Randy ya. Kalau dari kami, dari Bu Lady memang awalnya pengen langsung deadlock saja. Jadi, mediasinya itu, Bu Lady tahunya itu kan kalau sudah deadlock, langsung bisa minggu depannya lanjut ke persidangan. Tetapi kan Pak Randy meminta, memohon lah ya, memohon kepada hakim mediator untuk diberikan kesempatan. Nah, disitulah Bu Lady, mungkin disitu agak bingung. Akhirnya ya, hakim mediator mengabulkan untuk dua minggu. Jadi, lanjut di tanggal 2 Agustus. Jujur saya masih bingung gitu ya, karena saya pikir akan singkat prosesnya. Akan singkat, tapi ternyata kan tadi prosesnya cukup panjang ya, tadi nunggunya lama kan. Kalau dari story saya yang dari awal kan, disitu kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu, untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu, yang terjadi. Jadi kalau dibilang bingung, saya masih bingung. Ini perjuangan saya aja mah buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini cara saya untuk menjukan tanggung jawab saya, saya udah buat salah, besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Ibu Lady sekarang lagi, apa namanya, counseling dengan Ibu Pendeta. Ya pastinya mendekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi gitu ya, tentang pernikahan, tentang anak, dengan Ibu Pendeta. Ibu Pendeta namanya Ibu Amanda. Saat dijumpai di salah satu televisi swasta, Ezra Siman Juntak juga membenarkan kabar, bahwa saat ini Lady dan Randy memang sudah hidup terpisah, atau sudah tidak satap lagi. Meski demikian, Ezra pun memastikan, bahwa Randy bebas menemui anak-anaknya kapanpun, mengingat ketiga anak-anaknya masih butuh figur sang ayah. Lalu, bagaimanakah dengan nafkah untuk Lady dan anak-anaknya? Benarkah meski saat ini sudah tidak satap, Randy pun tetap memberikan nafkah kepada mereka. Dan benarkah pula, sudah ada kesepakatan antara Lady dan juga Randy, soal harta gonogini. Kalau sampai saat ini, posisinya harus saya sampaikan, tidak satu rumah. Tapi, Pak Randy bebas untuk bertemu anak, ngajak jalan dan segala macam, karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi, tetap bisa jalan-jalan sama anak. Pasti jalan, kalau itu untuk anak-anak, pasti yang terbaik, Pak Randy kasih. Kalau ada harta gonogini, kita sepakati itu untuk anak semuanya. Ini kan kalau teman-teman media tahu kan, udah kayaknya mustahil ya, untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi, intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady, cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur, karena keluarganya. Lantas, seperti apa pula, hingga sidang perceraian bergulir, Shanas belum juga meminta maaf. Akankah Lady Nayuan, menjadikan persingkuhan yang dilakukan Randy Kiernet, dan Shanas Sadika menjadi pidana, karena diduga mereka telah melakukan persinahan. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intense, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intense Investigasi 3 kali sehari, dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Bag Pempatah sudah jatuh tertimpa tangga. Hal itulah yang seolah datang pada kehidupan Lady Nayuan. Dimana gara-gara persingkuhan suaminya, dalam waktu dekat ia akan segera kehilangan sosok suami yang dulunya sangat ia cintai, mengingat perceraian sudah di ujung mata. Bahkan ironisnya, hingga kini dari pihak Shanas, belum juga meminta maaf kepada Lady, bahkan memilih untuk diam. Akan diamnya Shanas itu? Lalu, akankah Lady menjadikan persingkuhan yang dilakukan Randy Kiarnet dengan Shanas, sebagai masalah pidana, karena diduga mereka telah melakukan perzinahan? Dan inilah jawaban dari pihak Lady Nayuan. Sampai sekarang enggak ada interaksi dari pihak Oknum S itu, dari bu Lady menghubungi atau dihubungi, tidak ada. Jadi sama sekali kita enggak ada membuka juga ruang juga. Pada intinya, Oknum tersebut kan sudah pernah minta maaf. Dahulu kala itu sudah pernah diminta maaf. Jadi saya rasa sih enggak perlu lagi, ini ya kita cari-cari lah. Karena yang lebih fokus ke bagaimana kondisi bu Lady, menyiapkan diri nanti 2 Agustus itu bagaimana. Posisinya sama sekali kita enggak ke arah sana, untuk masalah pidana. Karena para Randy juga masih dekat sama anak, posisinya kita juga mempertimbangkan hal-hal itu. Jadi enggak ke arah ke sana. Kalau orang minta maaf sama kita, itu urusannya dia sama Tuhan ya? Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf enggak secara internal sama saya? Tidak ya? Tidak. Tidak. Kecewa enggak dengan seperti itu? Aduh, enggak sih. Maksudnya kalau pihak ke sana, urusannya pihak ke sana, pihak ke sana sih. Kalau saya sih dari kejadian ini hari pertama, saya sudah sadar sih yang saya pikirin, oh, saya sudah bikin salam-salam aja sama dia. Kalau... Bisa enggak saya dokumen deh. Tapi ke pihak dia aja, dong. Banyak. Sudah ada permintaan maaf dari Randy sendiri. Nanti coba di tanya. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang, tiga kali sehari, yaitu pada siang, sore, dan juga malam. Hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax